Ata Halilintar dekati Aural Hermansyah, Ashanti beberkan kriteria menantu Ata Halilintar dikabarkan tengah menjalin hubungan Asmara dengan Aural Hermansyah Kabar kedekatan Ata Halilintar dan Aural Hermansyah ini tersebar saat seng adik Azriel Hermansyah berkomentar Azriel Hermansyah mengaku tidak peduli siapapun yang akan mendampingi kakaknya nanti dan keceplosan menyebut nama Ata Halilintar Aku gak apa-apa mau Kak Loli mau sama siapapun, mau sama Kak Ata atau siapa, ungkap Azriel Hermansyah Bak menguatkan isu kedekatan keduanya, keluarga besar Aural Hermansyah pun turut memberikan kejutan ulang tahun untuk Ata Halilintar pada 20 November 2019 lalu Di rumah Ata Halilintar, Aural juga bertemu keluarga besar Ata Halilintar Di tengah isu kedekatan mereka, Ashanti pun buka suara saat ditanya soal hubungan keduanya Ada hubungan apa? Apa ya? Ya ada hubungan pertemanan yang baik, Ata baik, Loli baik, semua baik Tutur Ashanti dalam vlognya, Minggu 23 November 2019 Meski bukan ibu kandung, Ashanti sendiri tetap memiliki kriteria lelaki untuk Aural Istri Anang Hermansyah itu ingin pacar Aural Hermansyah nantinya tak menjauhkannya dengan keluarga Aku lebih mending calon suami anakku dapat pasangan yang pekerja keras Yang kerja buat keluarga, bertanggung jawab, seagama dan paling penting enggak pernah menjauhkan Aural dari keluarganya Jelas Ashanti dalam program acara Net Entertainment News, Senin, 11 Februari 2019 Ashanti membeber, Aural Hermansyah sendiri memiliki ketertarikan dengan pria-pria Indo Aural sekarang sukanya sama yang Indo-Indo Dia bilang pengen perbaiki keturunan Ngapain? Aku bilang kamu ini udah cantik, beber Ashanti Kepada sang buah hatinya itu, Ashanti selalu mengajarkan Aural dan Azriel untuk terbuka dengannya titik termasuk soal lurusan asmara Mereka berdua terbuka, apalagi Aural Aku selalu mencoba untuk jadi teman buat mereka, teman curhat, ibu, menjadi semua jelas Ashanti Seperti yang diketahui, saat tulang tahun Atta Halilintar 20 November kemarin, Aural terlihat akrab dengan adik-adik Atta Halilintar Bahkan, sulung anang Hermansyah itu dengan serunya meladeni kejailan dan candaan adik-adik Atta Aural Hermansyah juga sempat bertukar sapa dengan ibu dan ayah Atta Halilintar, Geni Faruk dan Anwafial Halilintar Halo, Purple Girl, sapa ibu Bunda Atta Sembari mencium pipi Aural Hermansyah Ars salim dulu, kata Aural pada adiknya Geni Faruk lantas bertanya kabar Ashanti yang memang sedang dirawat di rumah sakit Bunda apa kabar? tanya Geni Faruk Masih sakit? Tadinya mau datang tapi nggak bisa, jawab Aural Terima kasih telah menonton!